Intro Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan komunikasi bisnis, kemudian dasar perjanjian kerjasama usaha ya. Nah, kenapa saya perlu mendengar apa yang Bapak-Ibu sampaikan tadi? Karena kelihatannya secara bertahap Bapak-Ibu sudah punya pola nih ya, beberapa tadi menyampaikan bahkan sudah bekerjasama dengan pihak lain ya. Dan relatif saya juga mendampingi beberapa dari Bapak-Ibu di dalam menyambung komunikasi bisnis dan juga mendampingi ketika terjadi kerjasama usaha. Nah, sukses itu relatif Bapak-Ibu, relatif dalam pengertian seberapa jauh hal tersebut dibayangkan sesuai dengan titik akhir yang masing-masing ingin capai. Dan biasanya kesuksesan itu bisa bergeser makin lama makin berkembang di dalam hal ini. Nah, di dalam proses yang dijalani, sebetulnya sebagai pengusaha itu atau wira swasta itu, nggak bisa kita tinggalkan ada lima hal utama ini yang kita jalani. Yang pertama adalah benar-benar mengelola dan merencanakan kegiatan dengan baik. Kemudian terkait dengan pemasaran. Bapak-Ibu sudah melakukan proses ini dengan berbagai cara yang ada. Kemudian Bapak-Ibu juga kontak dengan customer langsung. Maka terjadilah interpersonal relations di dalamnya. Di dalam komunikasi itu ternyata ada 11 unsur Bapak-Ibu yang akan berkaitan di dalam hal ini. Yang pertama adalah Bapak-Ibu bisa timbal balik untuk mendengar secara aktif. Jadi kalau Bapak-Ibu akan menjalankan proses bisnis, yang sebetulnya kalau Bapak-Ibu sedang berhadapan dengan customer, Bapak-Ibu perlu mendengar mereka apa yang mereka mau. Supaya Bapak-Ibu tahu bagaimana Bapak-Ibu akan berkomunikasi dengan mereka dalam strateginya Bapak-Ibu. Jadi kayaknya hal-hal sepele, mengkonfirmasi balik, membuat selembar kesepemahaman, itu hal-hal yang sederhana. Bapak-Ibu bisa mulai untuk membiasakan pola tadi. Nah, proses ini memang akan menjadi lebih penting kalau Bapak-Ibu kaitkan dengan sosial media. Karena kita bisa tahu ya, di sosmed itu everything can happen gitu ya. Bisa terjadi apapun gitu ya. Di dalam berbahasa Bapak-Ibu, nanti kalau Bapak-Ibu berhubungan dengan personil ataupun dengan organisasi, Bapak-Ibu perlu tahu apa yang dia harapkan di dalam komunikasi yang akan dibangun. Kemudian Bapak-Ibu perlu menyesuaikan dengan siapa dia. Nah, saya ingin kita melihat bagaimana dampak dari proses kalau kita efektif di dalam mengkomunikasikan segala sesuatunya terkait dengan proses bisnis ini ya. Kalau kita lihat, kalau kita mampu berkomunikasi tahu kebutuhan dia, maka kita bahkan akan bisa solving problem, bisa memecahkan masalah. Karena kita tahu apa yang menjadi kebutuhan ya. Nah, komunikasi tertulis ini saya ingin singgung terkait dengan beberapa hal yang ada hubungannya ya. Seperti di dalam korespondensi, kalau Bapak-Ibu email-emailan dengan customer-nya Bapak-Ibu atau chat misalnya, maka perlu sekali ada tata bahasa yang dipakai yang memang kontennya perlu clear. Dan kemudian di dalam proses, di dalam penyajiannya, menganut ke format yang pada umumnya ya, kalau korespondensi pasti ada siapannya menyampaikan tujuannya, menjelaskan apa yang perlu dijelaskan terkait dengan korespondensi tadi dan penutupnya, closingnya apa. Terima kasih telah menonton!